Saya mau. Halo. Ini sih. Iya. Halo mas. Halo. Duduk aja mas ya. Mas mampir. Oke. Siap. Wah parah di club. Enggak, enggak, enggak. Demi Allah, enggak. Demi Allah, enggak. Dia nangis banget. Ntar dia nangis loh. Masa sih? Sumpah orang. Aku tuh sayang banget sama dia. Sumpah, gue cuma nanya sesuatu hal bareng gue misalnya. Gue cuma nanya setahu gue di situ. Harusnya lu tahu biasanya. Kenapa lu nangis? Dia tahu. Lu takut dituduh mencuri? Iya, takut aja. Emang udah berapa banyak yang lu curi? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Apa hal yang paling membuat Pak Surya marah? Hmm. Oh, dulu pernah. Apa? Ada momennya sebelum medesannya Deon. Gue masih anggok. Oh. Jadi masalah sekedar. Deon, kalau saya cerita lu, gue ada yang cerita. An passar. Haha! HaloONE. Jadi, sekarang aku ada di ruangan terlarang, di mana ruangan itu tidak boleh di masukin sama orang-orang. tapi aku diem dia masuk kesini dan aku adalah orang pertama disini tuh kita liat ya wow itu ada apa oh my god itu ada boneka Anabel guys oh oh my god dia oh my god coba kita liat ya liat ya oh my god dia gak gerak guys coba katanya diem ini gunanya buat apa sih ya buat apa ya aku nyangkut eh kita coba coba ya coba 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 kita coba guys ih tuh guys dia kok bisa hidup dia hidup guys oh my god oh my god aku harus gimana kayak gak ada marwahnya aku ya nyangkut aku harus gimana tempelin lagi tempelin lagi pas udah mau kira gitu tempelin aku tau caranya gini 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 terjadi tuh kalau kamu ngapain disini kamu ngapain disini aku ini tidak boleh masuk ini adalah ruang terlarang aku lagi bikin vlog pak bikin vlog gak boleh disini kenapa ini kenapa diambil begini ini tuh harus ditempel gini loh harus ditempel biar dia gak ha kalau dicopot dia ha nah gitu jadi harus ditempel jangan kayak mainan ya pak kayak pake coin ya kamu pampir kok tangannya jorok ini ha iya ini meminum darah iya tapi harus yang golongan darah abe resus positif karanya kalau di Indonesia resus negatif kamu mau disedot sama dia mau kan biar saya gak usah pake ini juga ya pak biar jadi ini vampir katanya kalau gini pak kita awet muda kita gak akan menua iya kamu bisa disedot sama dia caranya dia akan melukai lalu dia akan menjelati darahmu gak percaya gak percaya mau ih dia mah celamitan kan biar awet muda pak gak bisa gak bisa awet dia ini abadi umurnya udah 6 leta tahun oh iya untuk kan pak gak ada keriputnya nih pak dulu matinya ini dia kena kenalpot ha dimana pak kenal kenalpot di kaki terus lari ketabrak kereta ya kasian ya kenapa tapi tenang aku bisa buat dia lompat kleneng 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 pinggangnya gak usah main lompatnya atas lu wadah gak gini gak gini kamu ini kalau kesini harus lewat admin dulu admin mana ini admin oh saya harus admin dulu iya oh lapor sama adminnya administrasi admin saya mau halo halo ini sih halo mas halo halo ada orang mas kalau kamu daftarkan kamu dulu kenapa pak saya mau daftar admin oh iya kenapa pampir pampir kenapa kenapa ini asisten pampir siapa ya ini ya kalau dipindahin mas mas admin tolong dipindahin oh kuat lagi kalau didudukin didudukin duduk aja mas ya mas mampir oke siap wah parah di klub enggak mbak sumpah sumpah demi Allah enggak demi Allah enggak demi Allah enggak lupa enggak lupa 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 anda sedang berlaku op 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 diem jadi mas saya admin disini ya kalian mau ngapain disini ini lagi bikin kalian mau ngapain gue boss lo oh iya oh iya boss bang sumpah enggak ngatau saya angkanya briefing saya gak ikut briefing saya kamu ngapain saya lagi bikin vlog disini pak udah ada izin belum kan saya kayak vlog-vlog yang langsung nerobos gitu loh pak biar ada serunya gitu harus ambil minum dulu minum minum ya minum bentar ya minum bentar ya nah yaudah masa masih kerja juga ya masih kerja juga kerja di bintang tau ini budgetnya di atas lu lagi iya budgetnya di atas lu abang berapa abang berapa abang berapa abang berapa jadi harus ada izin dudukin dudukin mas ayo pak silahkan duduk dulu papir sini ya duduk topan amat ambang objek lo kamu duduk sih iya pak udah berapa lama kamu kerja saya baru dua bulan pak dua bulan kerja sama dia berapa lama udah dua tahun ya dua tahun pak apa yang lo gak suka dari dia orangnya mumpung orangnya gak bisa ngomong toxic banget wah toxic gitu oh dia kayak tipe boss-boss yang toxic gitu yang red flag banget red flag red flag banget oh iya apa bossy gitu bossy oh my god iya 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 toxic gitu ya toxic gitu pak kita punya hukuman buat orang-orang yang yang ngomong kasar di segmen ini oke boleh ya jadi setiap koin ini mewakilkan seratus ribu rupiah oke siapapun yang ngomong kasar atau ngomong ngomongnya tidak saya anda gue, lu, aku, kamu tuh gak boleh oh saya anda berarti iya saya saya anda iya sebisa mungkin menggunakan kata-kata baku seperti kendatipun asap kali dan sekonyong-konyong ya pokoknya semua harus baku ya kalau sampean boleh pak sampean gak boleh pangin-pangin ya kan gak gak tayang di jogja doang oh iya 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 sama buka itunya ini dibuka boleh? iya boleh bunda bayar 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 wah wah tadi minap apa lu pengen apa ngai apa lu kepengen apa ngai apa lagi kepengen apa tadi apa tadi pake kata lu ini satu koin sejuta setengah kan pak seratus ribu anda lagi pengen apa ngai kalau saya tuh lagi pengen sesuatu jadi lagi pengen anda terkadang merasa capek gak sih berangkat pagi anda nyetir juga belum nyiap-nyapin barangnya belum schedule belum duit dipake bunda anda kok kayak lebay banget ini anda saya lagi pengen ngumpulin uang pak ngumpulin uang? apa lagi ngumpulin buat apa? buat buat nikah iya pak oh sama yang ini yang orang bank itu anda udah punya pacar? belum lagi yang orang bank itu tadi yang ini yang serah kamu ya pak anda belum punya pacar belum tapi ngumpulin duit buat nikah iya pak anda sama aja mau bikin pabrik gula tapi baru punya semen belum tau ngambil tebunya dari mana iya pak tapi kan lelaki itu kan tugasnya memilih pak hmm eh kata siapa? apa? perempuan yang memilih memilih ya? iya oh berarti saya kurang so ganteng bunda hahaha ndak aku nggak asli ini sama pak lelaki itu tugasnya memilih sama pak bunda dia harus suka rela bayar dia suka rela bayar ee anda sudah terlalu emosi anda ya? Oh Promot itu sahur, terus syuting film, belum syuting YouTube. Kemarin film saya udah 4 hari, 1 juta pak nonton film saya ada. Film? Dia ikut main, dia ikut main. Oh Mas ikut main juga. Oh iya ya, oh dong Mas ya? Oh saya lupa. Halo Mas. Halo Mas. Oh satu film. Oh iya, oh iya. Kita udah terprojekan katanya. Apa ini ya? Oh iya. Bunda! Untung bukan asisten gue yang masuk. Kapan terakhir kali dimarahin sama Jekil? Bang Jekil tuh gak pernah marah orangnya. Dia ngapain? Usuk punggung. Langsung nendang 2 kaki. Oh sapu. Dia lagi nyetir gini-ginian ya. Gini-ginian ya. Gak, Bang Jekil tuh gak pernah marah pak. Gak mungkin. Serius? Dua tahun lu gak pernah dimarahin gak mungkin. Gak pernah. Kecuali emang kitanya salah gitu. Ya iya. Ya kalau di satu salah gimana dia marahnya. Tapi marahnya aku gak yang marah gitu. Gimana? Kayak dia tuh nasehatin kayak gitu. Kayak sini. Sini. Tapi menusuk? Gak, aku kasih di kamar tidur. Lehernya aku giniin. Datengnya berapa? Ya. Nanti nyong berapa? Maling ditanyain doang gitu-gitu. Malem abis dari mana, Ngai? Oh. Karena lu malem suka keluar. Enggak juga. Maaa. Kan? Enggak, Bang. Bebas kan lu. Eh, uangnya abis. Nih ya. Nih ada momen ini ngaco banget nih. Kenapa? Lu, lu, lu. Gak usah bongkar-bongkar. Anda gak usah bongkar-bongkar saya. Gak, bayar-bayar. Nih, pak. Waktu di cerenda aku tinggal. Saya. Waktu di cerenda saya tinggal di depan sini di cluster. Dia ini. Saya taruh di kosan di depan. Biar cepet. Biayain. Biar cepet. Ngekonsumisi aja. Biar enak. Kalau shooting pagi. Pulang cepet. Hebo. Pak, harinya ada kemana lagi bang? Harinya ada kemana lagi bang? Iya, iya. Hari ini ada kemana lagi bang? Iya, iya, iya. Gak ada. Oh yaudah bang, aman. Aku. Balik. Balik bang. Gak tau gak. Entah balik ke situ nanti gak kan. Besok dateng gak bangun. Gak bangun. Aku nyuruh orang untuk bangunin dia. Nyuruh orang untuk bangunin dia? Iya. Aku udah nyiapin baju sendiri. Udah memanasin mobil sendiri. Bangun. Masuk-masuk. Maaf ya bang ya. Maaf ya bang ya. Begitu. Nih paling epic pernah. Kondok indah nih. Aku main HP. Lampu merah. Berhenti. Main HP. Kondok indah. Oh, Pat Mawati. Pat Mawati. Ya, Pat Mawati. Main HP aku gini. Koplah. 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 Udah main HP nih aku pak. Saya main HP nih. Main HP gini, main HP. Terus tiba-tiba dari belakang. Tin, 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 tin. Depan udah kosong. Iya. Dia gini. Eko serang ya. Gak boleh lo. Gak boleh lo. Aku sampe ngeliat. Wah, aku bilang gitu. Sini-sini aku nyetir. Enggak. 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 Ya, nama yang ngantuk. Enggak boleh tahan. Enggak boleh tahan. Enggak bisa lah. Kalo lo lagi kerja. Enggak. Eh, tapi kalo misalnya. Jager ada gak sih kayak ngasih larangan atau aturan gitu buat lo nge? Eh, iya kan. Enggak. Larangan gak ada sih. Sejauh ini baik-baik aja gitu. Bang Jager cuma nasihatin yang baik-baik. Hmm. Karena kan. Bang Jagernya juga kan. Orangnya lempeng-lempeng aja gitu. Bunda. Bang Jager. Bang Jager. Bang Jager. Nih, biar dipotong. Tek, tek, tek. Epe, epe. Langsung. Ada suaranya lagi. Tek, tek, tek. Enggak. Tapi emang gak ini, Pak. Aku kan emang gak. Kayaknya lebih bandel dia deh. Kenapa? Bredar terus. Ama Hendri tau sendiri. Oh, kalo Hendri mah. Bundaang. Iya, iya. Ntar kita bahas ya. Iya, iya. Enggak sama Hendri. Wuuuuh. Gua pun di WOC. Parah itu. Enggak ada kan aturan-aturan gimana-gimana kan? Enggak ada. Ribet. Kalo banyak aturan, nanti jadi drama. Eee. Drama-drama yang gak seru. Iya. Mendingan drama-drama yang seru. Nah, kalo mau drama yang seru, nonton aja drama-drama di WeTV. Oh, iya. Gampang, Koki. Gampang kok. Tanda seru. Gampang kok. Tanda seru. Gampang kok. Gampang kok. Gampang kok. Gitu. Bukan i kebalik, Pak. Oh, gitu. Bukan i kebalik, Pak. Gampang. Tinggal beli paket Telkomsel prabayar, terus bisa langsung auto ngedrama yang asik. Bayangin aja kalo aktifin paket internet super seru, kombo sakti internet sakti, itu bisa dapet akses berlangganan ke WeTV selama 30 hari atas alias sebulan. Yooo. Kalo yang harinya 30 ya. Ya. Karena udah 29 ya. Bener tuh. Kamu bisa langsung nonton auto ngedrama dan nonton drama-drama yang asik dan seru di WeTV. Seuntung itu kan benda fitnya. Eh, tapi cara aktifinnya gimana? Gampang. Pertama beli paket internet super seru atau kombo sakti atau internet sakti atau OMG dimana Telkomsel. Oke. Terus nanti klik link. Kenapa sih ini? Enak banget. Terus nanti klik link dari SMS yang didapet pas aktifin paket. Tinggal login deh nomor Telkomsel kamu. Nah udah, kamu langsung dapet nikmati WeTV Mobile VIP selama 30 hari. Tinggal buka aplikasi WeTV kamu. Auto ngedrama di WeTV. Gitu. Tapi drama WeTV tuh bagus-bagus loh. Aku pernah liat soal. Iya, iya, iya. Korea-korea banyak kan? Iya, Korea. Kalo yang Indonesia tuh ini loh, apa? Paket lu abis pak? Apa? Lupa judulnya. Aku cuma tauin. Kau tuh gajian ga sih sebenernya? Iya. Kan lu bisa. Eh, asisten gua aja dia tuh perbulan loh. Bayarnya bukan perpulsa. Oke, maaf. Kayaknya dipenuhi semua kebutuhannya. Mumpung lagi onset kan? Minta lu. Mumpung lagi onset kan? Abis ini kita akan ngobrol bersama asisten saya. Bisa paket internet telkomsel bisa autodrama loh. Nyangkut. Saya bantu ya. Segitu autodramanya. Beli paket internet telkomsel. Autodapat langganan drama seru. Dewi TV. Yeay. Kembali lagi di channel Ruang Tengah. Masih dengan rule yang sama kita harus ngomong saya. Anda ga boleh aku kamu dan lu gua. Bantu dong. Semuanya ditambah jadi jepitan sekarang ya. Iya. Yang ketahuan. Gak apa-apa. Yaudah. Di rambut tapi ya. Di pinggir-pinggir sendiri. Ih, pedes dong. Kalo ga di paha dalem. Di paha dalem. Ah, memang. Kanjil dong. Sakit banget. Tadi kan kita udah ngobrol sama Mama Nga ini. Iya. Sekarang gantian dong. Kita ajak asistinya Kasih. Su Henry Panjaitan. Sini, sini, sini. Patung. Sini kamu, sini. Kamu sini Hen. Duduk kalian berdua sini. Sini, di tengah-tengah. Ini gara-gara lu sih Nga. Eh, ngomong peluh. Kan lu bayar, ga boleh. Jepit Pak, jepit Pak. Jepit, jepit langsung. Kasih. Kuping, kuping. Kita duduk aja nih Pak. Sakit dong. Di baju aja ga sih? Di antara kalian berdua. Nah, iya. Siapa yang pernah ngambil duit servis mobil? Bapak, bapak nyerahkan semua ke Henry kan. Saya juga kalau servis-servis terahkan ke Mangai. Mangai ga sih? Siapa? Berapa kali lu kong kali kong sama tukang servis tulis anggarannya berbeda dari biasanya? Oke. Berapa? Jujur Pak, jujur Li ya. Saya ga pernah Pak. Ga pernah. Tapi kalau Itol buat jajan tadi pernah. Pantas, Itol. Itu juga kejadian kok. Gue cuman bingung. Oh, Itol kenapa dipake buat tarik tunai? Buat ga aja. Itol tarik tunai. Nih, Hendrik. Kalo saya sih engga. Serius? Seriusan engga. Cuman siap hari aja minta buat beli rokok. Oke. Nih, Hendrik. Apa hal teraneh yang pernah disuruh Pak Surya? Gak usah dijawab! Apa? Enggak! 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 Hal teraneh yang disuruh Pak Surya yang anda sampai merasa bahwa... Ngapain Bapak nyuruh begini ya? Ayo. Ngapain? Enggak ada lah. Enggak ada. Hah? Bohok? Enggak mungkin. Enggak ada. Gue soalnya udah dibayar GOPE tadi. Enggak. Enggak misalnya kayak tiba-tiba, Hen, baju putih tuh harus ini cuci disini, terus ini apa gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu lah. Ban mobil harus begini, harus begini. Kan Pak Surya kan ini, perfeksionis. Pasti ada dong kayak gitu. Ada yang anda merasa kayak, kenapa gini amat ya? Padahal gini aja bisa gitu. Iya gitu. Enggak, tapi paling urusan motor doang. Motor? Kenapa motornya? Motor kalau udah disuruh ini, harganya segini. Ngapa? Mesti mahal-mahal sih? Gitu misalnya. Oh, dia suka beli barang mahal ya? Gitu. Yang murah tapi oke. Jangan ditayangin! Oh, dia yang mau yang mahal tuh yang bagus. Enggak, karena kan endorsean juga. Bisa, bisa endorse. Endorse. Enggak gratis dong. Eh, gue geng sih kan, gue gak pernah mau. Kalau ke bengkel tuh. Nanti diendorse aja, gak usah, gak usah. Mending bayar ya Pak. Maksih gue, mending bayar daripada utang budi. Betul, betul, betul. Apa hal yang paling... Pak, jangan kesayamu, lu ke mana ya dong? Masa saya nanya sama Bangai? Apa hal yang paling membuat Pak Surya marah? Oh, dulu pernah. Apa? Ada momennya sebelum medesannya Deon. Gue masih anggok. Oh. Jadi masalah schedule. Deon, kalau saya cerita lu, gue ada yang cerita. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Emang brengsek. Kenapa? Kenapa? Ayo, Pak. Kenapa tau deh ini cerita? Gue ada kerjaan nih. Iya. Gue bilang, si Monyong mana nih gak dateng-dateng. Henry. Henry. Gue telepon. Henry, lu di mana? Di Jogja, Pak. Di Jogja! Di Jogja! Lu ada apa ke Jogja? Lu emang ke... Gue kerja, dia liburan. Dia lagi gini-gini. Lihat Andi Pramanen lagi gini-gini. Pagi-pagi. Ya Allah. Ya Allah. Apa pikiranmu, Hen? Enggak. Karena gue gak komunikasi sama manager. Lupa. Kirain dia kosong aja. Ternyata besoknya ada syutingan. Gue udah di Jogja malam itu. Di Jogja itu nyamperin siapa, Hen? Gak usah ke situ arahnya. Temen-temennya. Iya. Bunda! Terus lu langsung pulang? Paginya langsung pulang. Ini kan kita tahu Pak Surya ini kadang-kadang moodnya cepet swing dan suka ngomel-ngomel. Oh iya, dia kan random banget tuh. Apa cara menaklukan Surya Insomnia kalau misalnya dia lagi bad mood random gitu. Karena kan dia kalau marah tuh berak di mobil apa gitu gitu kan. Iya bener. Bener. Gue ngamut. Iya bener. Bener. Gue kalau marah suka ngencingin kasir. Gimana? Gimana cara menaklukan ya? Iya, iya. Kan Surya suka renom. Gak ada, udah diemin aja. Oh. Karena pas Surya tuh tipikalnya kalau marah-marah udah selesai. Oh, diluapi. Oh, lupa gitu dah. Udah gak ngingin. Gak ada lagi sondonya. Ntar juga pas pulang, Surya marah-marah. Udah selesai. Nah. Ada tandemnya sekarang sama adeknya kan? Amin kedua. Amin kedua. Amin kedua. Iya, iya. Amin Henry dulu nih sendiri nih. Bener. Staria baru datang. Se... Nampil ke rumah. Dua hari kemudian ditabrakin selesok. Mobil Lord datang! Murka dong! Murka dong ya? Ya udah diem aja. Gak bisa marah-marah. Emang diem aja udah. Oh, tahap paling marah. Andem nih sama adeknya nih. Adeknya nih. Tadinya adeknya megang deva sama Hendra. Betul. Aku pernah ketemu sama adeknya. Udah lu kerja sama gue dah sekarang. Ya. Andem nih. Dua-duanya gak bangun! Dua-duanya satu kontrakan beda pintu. Dua-duanya gak bangun. Langsung ku telepon kamu. Bunda. Tentu aja jangan dua-duanya. Oh my God. Tapi ini kan mereka inilah yang paling mendengar keluh kesahita, Pak. Betul. Aku kadang-kadang makasih juga sama Mangai nih. Kadang-kadang makasihnya kalau apa tuh aku banyak cerita sama Mangai gitu. Satu, santai wang. Bang! Ahah. Ahah. Wah, mau begitu-begituan. Dua-duanya! nantai banget 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 yang penting kan jujur betul betul bahwa Chai ini kan megang ATM gua dua-duanya megang kartu kredit gua tau pin ATM gua dua-duanya oh iya 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 Chai embanking embanking gua oh iya iya juga gitu bang aku engga bang iya kaya cuman mau doang deh ngai kaya cuman mau doang ada masanya lu baru dua tahun berarti belum ku percaya orang itul gua pake janjan apalagi ATN gua tahan dulu gua pake janjan ada masanya ngai tenang lu kan baru dua tahun kalo gua udah hampir lapan tahun hampir lapan tahun asistennya molan dia berarti merimpisnya bareng-bareng ya sama Asurya ya iya waktu di TVRI dulu sempet gak kerja setahun tuh jadi jualan jus tuh ditarik lagi baru iya jualan jus dia jus apa? ini bapanya yang jualan jus Pak Surya jualan jus Pak Surya jualan jus pake asisten ngapain pake asisten gua bertahanan hidup aja sulit intol mulu lu pake janjan setelah sebet banget kayak ini ada beritanya gitu artis ini sekarang begini nasibnya gitu jualan jus gitu kok keren gak keren gitu pak tapi pak yang paling ini pak Hendrik selain maksudnya yang gitu-gitunya udah lah yang paling bapak kayak ah beruntung nih saya dapet Hendrik dia adalah kepala orang-orang yang kerja dirumah gua tapi dia bisa motornya? so far menurut gua sih ya apa gua gak pedulian aja kali ya bisa menaungi saling gitu ya kalau mendamaikan kan suka ada drama aja gitu dia yang turun ALP juga yang urus dia? iya kalau gua keluar negeri dia yang jagain rumah kontrol anak-anak dirumah udah dikasih-adikasih iya ibaratnya dia tatang kanan gua lah tangan kanan tangan kanan tangan kanan gajian double dari manajemen gajian dari gua gajian lu ga usah ayah nih ga usah ayah tangannya kenapa lu paham sekarang lu pulang-pulang pasti dia minta naik sih bukan emang dia juga begitu dari manajemen juga dari aku juga kasih uang jajan makanya kenapa dia mau nempel sama gua kong kali kong masalah gaji ga pernah cerita gua lu siiii sama nambahin lemburan kan kalian iya berapa? kita loyalitas aja act of service kan bunda apa? love language love language love language act of service act of service ini ini doang nih ngantukannya doang paling sama ini bocah nih menurutku jago ini engga tapi gua juga ga pernah apa? gua juga pernah tidur di lampu merah nah ini juga sama nih tidur di lampu merah tidur di lampu merah tin 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 henry henry kata gua henry henry gua kelepak eh bangun ya masalahnya kalo kalo tidurnya ngantuknya gara-gara kita kerja ga masalah kita mungkin pulang pagi besok ngantuk ya kita wajar wajar ini kita pulang sore ya kok malemnya bisa ngantuk sih ngantuk sih ya di kalian ngapain sih nostalgia kita kan biasa tidur di lampu merah jual tisu ada aja omongannya ada aja omongannya engga kalo gua memang pulang pagi ngapain kalo gua pulang pagi syutingan ya kalo ga syuting gua tetep ngantuk masalahnya nyanyi jalan-nyanyi kerjaan gua lu lu aja kan manajemen waktu lu tuh manajemen waktu ngay tuh inget ngay aman pak sama si monyong ini suka jorok nih apa? gua lagi libur nih gua mau jalan nih sama keluarga gue ngangkat-ngangkatin sepatu kos kaki kos kaki ada kali namelusin itu kos kaki kagak dikeluarin sama dia sama bener sama ini bener tapi kan abang sepatunya dicuciin iya 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 ya gua juga sama sepatu mau gua cuciin kalo gua punya usaha sendiri apaan? iya dia punya usaha nyuci patu gitu ya aku bayar juga sih jatuhnya mau tetep bayar iya 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 kenapa sakan-akan itu jasa lu? tau sakan-akan berjasa lu ya iya 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 kalo peraturan-peraturan itu tolong dipatuhi ya iya 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 itu harus emang harus ditati kita tuh ga macem-macem ga niku-niku iya mau tertulis ga tertulis Semua namanya peraturan tuh harus dipatuhkan, guys. Biar hidup gak terlalu horor-horor amat. Bisa jadi teladan. Biar disiplin. En, ngomongin soal teladan. Siapa teladan Henry di sini nih selama jadi asisten pasurya? Ini banyak gak? Ini masih kata-katanya gimana? Iya sih. Siapa teladan Henry di sini? Selama jadi asisten pasurya banyak benefit yang didapat gak? Iya. Kalau di sini nih siapa yang jadi teladanmu? Diantar bertiga ini? Enggak, misalnya abang itu gitu. Abang itu siapa? Abang itu siapa? Udah udah. Bukan jawab. Ngomongin masalah benefit bukan karena adore sama seorang. Lalo benefit tuh karena apa yang kita ambil. Membuat keputusan harus banyak benefitnya. Sama kayak lo pake Halo Plus. Biar bisa dapet macem-macem benefit. Salah satunya ekstra benefitnya adalah Halo Plus lifestyle. Disitu ada berbagai macam pilihan. Kayak ekstra kuota, ada pilihan bebas langganan, aplikasi streaming with TV. Bisa Prime, bisa video, bisa music, bisa. Games bisa, semuanya bisa. Iya. Hendri apalagi nih kalau main game. Wah kalau Hendri mau main game, aku kadang suka nitip ini loh Mobile Legends juga ke dia. Nah tapi selain itu juga, kita tuh juga bisa pilih ekstra kuota dan juga pilihan with TV. Jadi kita bisa punya kuota plus terus kita nonton deh. Lalu dulu 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 dulu. Lalu dulu dulu dulu. Makanya langganan dan aktifin Halo Plus sekarang gak sih? Soalnya banyak banget ekstra benefit yang lainnya juga. Langgan sekarang tinggal ke Grafari terdekat atau di My Telkomsel. Iya, dapetin ekstra benefitnya free. Gak tahu-gak tahu. Abis ini kita akan ngobrol dengan asistennya Dita. Ambil kita masak-masak. Kita akan bongkar bagaimana rumah tangga. Pake Halo Plus ekstra benefit di My Telkomsel. Tiap hari bisa dimanja. Bebas ganti aplikasi streaming tiap bulan. Pake Google Play Pass, bebas iklan keribuan games. Daftar Halo Sekarang. Hai. Kembali lagi di Canan Ruang Tengah guys. Betul dan sekarang kita akan masak-masak. Joi tangkep. Eh papa, 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 papa. Tapi kali ini tidak Dita yang masak karena kita sudah kedatangan. Chef, Jeje. Jeje. Sini, 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 sini. Jeje ini adalah asistennya Dita. Dita lagi berantem sama lakinya. Gak. Aman kok. Aman kok. Tapi kalau misalnya lagi ke Bali tuh. Iya, kenapa? Kembali. Kan lu biasa ikut. Ikut. Yang pertama kali ngajak. Bunda. Lu dulu apa dia dulu? Dia lah. Ini. Dia, dia pokoknya terselubung dengan teman-teman gue. Tiba-tiba ngajak ke gue. Jadi gue tidak bisa menolak gitu. Berarti kalau lagi jalan-jalan, lu jagain anaknya? Dia berdua jalan-jalan apa? Tergantung. Tergantung, dia selalu ikut. Dia buat jagain anak lu? Enggak, enggak. Ikut juga kadang. Anak lu sama siapa? Sama gue. Gue ikut juga. Orang-anaknya ngekos. Sekarang kan ngekos ya, sekarang ya. Ikut juga. Selalu ikut. Dia pokoknya kemanapun gue pergi, dia akan selalu ikut. Lu kemaren lu ke London? Rencananya ikut. Harusnya dia. Tapi visanya dia ditolak. Jadi dia gak diajak. Karena dia udah pengen banget gue ke London gitu. Terus anak lu gak ikut ke London? Enggak. Di rumah? Ada dia, ada suster. Ada suster juga gue punya. Ada pembantu. Berarti kau nengokin si... Ariana. Ariana. Berapa lama sama Dita? Mau dua tahun. Hampir sama kayak mana ya berarti ya? Iya sama dua tahun. Kalau mau keluarin sekarang aja mumpung langsung dua tahun. Tapi dia kan lapan tahun dia tau semua pin dan lain-lain ya. Gue juga gitu ke dia. Semua tau walaupun udah dua tahun. Nah berarti lu bisa dipercaya. Iya. Itu lu bawa jajan. Oh iya iya. Udah kita ngasaknya gimana yuk. Masa tanya-tanya yuk. Masa tanya tak. Edita tuh kan ini kan. Yang kita tau kan kadang-kadang kurang ini kan. Otaknya tuh kurang kan Jaya. Enggak pinter kok. Hah? Lu jangan melawan opini masyarakat Indonesia. Iya iya iya. Satu lawan 6 juta itu. Iya iya. Di momen apa Jaya? Yang kau ngerasa kayak. Aduh ini boss gue kenapa begini deh. Jujur aja Jaya. Jujur aja. Oh waktu itu. Gak berasa apa ya? Menara. Menara satu. Apa? Menara Saida. Oh bukan. Menara 365. Otak kita memang beda. Masalahnya disitu. Dia ngomong menara 365 apa. Gue mikirnya. 365 yang lain. Oh iya iya. Iya. Enggak. Jangan-jangan. Obrolan kita emang terlalu. Random gak jelas. Oh 35 yang kau maksudnya 35 days ya. 365 days ya. Yang di Netflix ya. Oh iya bener. Iya kan? Iya bener. Iya 36 bukan tega 65. Kurang 5. 36 days. Apa ya gitu pokoknya. Ini kita mau masak apa sih? Ini kita mau masak apa? Kita mau masak. Jek bener gak? Kulitnya Dita tuh katanya sensitif. Sensitif? Kayak Ariana. Kalo ketabrak Ojek merah gitu. Lah. Itu mah bukan dia doang. Eh. Tapi kok happy gak kerja sama Dita? Alhamdulillah. Apa yang paling membuatmu bahagia? Gajinya gede. Eh dia anaknya sensitif banget. Ntar dia nangis loh. Maksud sih? Sumpah orang gini. Aku tuh sayang banget sama dia. Sumpah gue cuma nanya sesuatu hal bareng gue. Misalnya nih ya. Misalnya sendok. Jek gue cari sendok gue dimana ya? Setau gue ada di meja gue nih. Gue bilang gitu. Kan emang dia udah pulang. Ada gue. Ada disitu. Sumpah aku gak ngambil. Aku sampe nangis sih. Aku gak tau gini. Gue bilang. Gue cuma nanya doang Jek. Gue gak nuduh. Gue cuma nanya setau gue disitu. Harusnya lo tau biasanya. Kenapa lo nangis? Gak tau dia tuh. Lo takut dituduh mencuri? Iya takut aja. Emang udah berapa banyak yang lo curi? Gak. 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 Belum ketahuan. Cincinnya Dita ilang berliannya sedikit-sedikit. Aku pretelin gitu. Nangis udah mau nangis sama dia. Oh gitu. Dia kayak cengeng banget. Gue misalnya dia kayak melakukan sesuatu kesalahan gitu. Gue tipe ya emang agak ngomong agak nyelkit gitu. Tapi untuk membangun gitu. Nangis di mobil. Gue bilang. Kenapa lo nangis? Gue gak marah-marah lo. Gue ngasih tau ini lo. Tapi lo pernah marah sama dia? Enggak. Gue tuh gak? Menurut lo. Dia yang jawab. Dia yang jawab. Anda gak ada hak untuk menjawab. Talo marah kalo aku salah. Iya iya. Salah seperti apa? Yang fatal apa? Yang dia marah bisa marah. Kelepak suaminya mungkin. Jangan salah. Suaminya lagi mau majuin kursi supir. Lo tahan di belakang gini kan. Apa ya? Apa ya? Ibu gak marah kalo lagi. Oh ada lah ada. Apa? Apa sih? Dia kode-kodean kalo ngomong. Apaan? Gak apa-apa. Kalo aku nakal dia suka ngomel. Nakal? Maksudnya. Oh iya iya iya. Ngomel mah. Ngomel. Kalo aku lagi. Kalo aku lagi. Gak apa aku bingung. Aku bingung. Bisa masak Je. Bisa aku bisa masak. Eh masak Je. Kamu tuh masih saudara nama Rino ya? Ringo lah. Enggak. Enggak. Ketemunya dimana Dit sama JJ Dit? JJ itu sebenernya temennya Rino. Dan mereka sering main dulu main bareng. Keluar bareng. Dan memang dia kan selalu baik. Selalu bantuin Rino sama temennya ini. Kalo misalnya ada perlu apa atau apa. Akhirnya pada suatu saat itu. Dia memang lagi butuh kerjaan banget. Dia ngelamar lah di. Ada satu perusahaan gitu. Kita tanya. Di Wika Beton. Wika Beton. Wika Beton. Adalah startup gitu. Startup. Kita tanya. Lo gede gaji berapa disana. Yaudah kita gaji segitu disini. Lo sama gue gitu. Panjang. Gede banget dong. Ayo nih nih. Ini pak. Daripada. Dia disana. Capek. Pulang. Kayak pulang kantoran kan. Kalau sama. Anak lo berapa Je? Tiga. Tiga gini-gini cuy anaknya. Tapi ibu. Awal-awal. Aku masuk ke dia rada jutek loh. Iya. Dia jutek banget. Ini air mukanya keras. Emang. Emang. Gak pernah lama dia sama orang. Gue. Jutek banget lo. Gue gak jutek itu muka gue. Gue biasa aja sebenernya. Hah. Lo kayak supir kereta lo. Mas Sinis lo. Mas Sinis banget. Mbak Sinis kalo dia ini. Mbak Sinis. Gak bener. Gue cuman yang kayak biasa aja. Yang gak jutek. Maksudnya gue harus senyum terus. Kan capek gitu. Iya. Padahal gue biasa aja beneran. Iya, iya, iya. Aku ya sensitif. Iya. Gaknya sensitif. Tapi capek gak dit. Maksudnya kan sensitif. Takutnya kita salah ngomong. Jadi kita ngomong hati-hati. Jadi ditahan-tahan. Kayaknya udah sekarang tuh gue udah gak ada. Gak ada rem banget ke dia. Jadi kalo menurut gue dia salah ya. Gue bilang dia salah. Dan dia pun udah ngerti ya. Konteksnya Dita marah kenapa ya. Pernah. Jadi dia pernah kayak salah paham gitu. Gue marah. Dia menganggap kayak gue tuh kayak gak suka sama dia. Akhirnya pada suatu saat. Ada suatu kejadian yang sesuai dengan nasihat gue gitu. Nih kan gue udah bilang. Gue tuh marah. Karena supaya lo tidak begini. Akhirnya lo begini kan. Jadi dia salah persepsi. Yang lo deketin satpam itu. Suaminya nonton. Yaudah kasih tau aja suaminya langsung. Enggak itu dikat. Enggak itu dikat. Enggak apa-apa suaminya juang. Ngeh. Hah suaminya ngeh. Tau. Ya gak masalah orang. Dia gak goda-godain. Suaminya Dita suka ngecek-ngecek Dita dimana gak? Selalu. Selalu nanya. Ibu suka gak pernah angkat telfon. Pernah itu gak? Kong kali kong. Jadi jangan bilang gitu. Jangan bilang Rino ya. Jangan bilang Rino ya. Oh soalnya dia temennya gini. Hele 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 hele. Hele hele hele. Hele hele. Muka gue keliatan curiganya gak liat. Gak pernah gue. Beneran juga. Gak pernah. Gak pernah sama nanya ibu dimana telfon gak diangkat Je gitu. Karena gue anaknya gak HP banget. Jadi HP gue taro mana. Gue pasti ngapain gitu. Ibu lagi ngapain sih Je gitu. Iya. Biasanya laki gue tuh kalo nyariin gue tuh ke dia. Karena gue tuh paling suka ngilang gitu. Oh iya 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 iya. Gitu. Jorok nih. Kenapa? Ini. Diamkan gulali hingga. Hah? Apa sih tulisannya? Gulali hingga kental. 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 Itu benar. Kita kan gak ngubah huruf vokal kan disini ngomongnya. Iya. Kayaknya butuh gula lagi deh Kak. Engga. Nanti kurang. Ini karena encer tuh karena dia. Dan bangku. Dia encer. Dan bangku. Dan bangku encer. Itu bukan kebayangan airnya ya? Iya. Emang kamu bisa masak Je? Bisa. Dia lebih jago masak daripada gue. Iya iya semua juga tau kalo itu mah. Tambah lagi. Iya iya. Dicariin lagi dong berarti. Dipanasin lagi. Iya iya. Orang lagi kompetisi masak yang juara dia-dia sendiri. Gimana? Rudi dong. Rudi dong. Rudi dong. Rudi dong. Rudi dong. Aduh. Ya iya iya. Tapi. Tapi. Yang kau ngerasa kayak. Aduh cape banget ya ternyata ya. Kerjaan Bu Dita nih. Hmm. Kan dia syuting. Dia ini dia itu. Kau harus selalu ikut tuh. Ikut? Tapi aku ngerasa capek gak sih? Ya kamu ngerasa capek gak? Hanya sama diri lu sendiri. Pansan kalian berdua cocok. Cerdas dua-duanya. Dua-duanya cerdas. Enggak sih. Aku gak pernah. Dia ada tahap capek. Itu bukan capek sama kerjaan dia. Kayaknya dia capek sama hidupnya. Sumpah. Iya aku biasanya. Dia kalau capek gak. Karena gue termasuk tipe orang yang kayak. Dia tuh. Dulu tuh berantakan banget. Akhirnya gue kayak rubah. Lo tuh harus. Kebunuh bunda. Kebunuh bunda. Enggak. Enggak kayak gak ngerawat diri gitu loh. Cewek yang gak ngerawat diri. Cuek-cuek banget. Yang kayak gak peduli. Akhirnya gue bilang. Lo jadi cewek. Lo harus kayak rapi. Lo harus wajarin makeup. Rapi kan cowok. Tapi seberantakan apa sih. Dia ke GI pake baju barong doang gitu ya. Pake baju barong lagi. Dia jadi ke GI lagi. Belum bisa. Belum bisa untuk menempatkan pada saat itu. Sekarang gue kayak. Lo kalau misalnya kesini. Harus pakai begini. Baik gini. Terus kayak gue mulai ajarin. Lo sekarang kan udah anak tiga. Lo harus olahraga. Lo harus ini. Jadi gue seolah paksa dia untuk. Apa yang gue lakukan. Dia harus lakukan. Oke. Gue tipe yang kayak gitu. Karena. Semua. Dia semua. Gue yang provide. Ularraganya coba yang out of the box gitu. Mancing tuna. Hanya tuna ya. Hanya tuna. Betul. 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 Pokoknya dia segala kegiatan dia. Gue yang provide. Dan gue juga happy ya. Maksudnya ada temen ya. Iya. Temen. Pokoknya kalau ibu lagi pergi jauh. Itu kayak. Hilang gitu. Hampah aku. Dia selalu ngechat gue gitu. Warna apa? Bu kangen. Najis gue bilang. Sumpah. Gue bilang. Bu kangen. Gue bilang. Sumpah. Gue tuh setiap orang yang kayak. Emang. Tapi bahaya juga ya. Kalau misalnya dia kerjanya sama Rino misalnya. Tiba-tiba dia punya sifat kayak gitu. Kayak. Gak lah. Gak lah. Misarnya ya. Gak lah. Berarti lu cicak ya. Kok cicak? Cicak-cicak demanding. Demanding. Ini apa diaduk. Belum. Harus sampai kental banget kak. Hah? Belum. Belum. Gue gak bisa masak Gulali. Harus sampai kayak. Tau kan nih abang-abang Gulali yang ditiup-tiup. Yang di pinggir SD itu. Oh harus banyak banget gulanya. Iya. Jadinya gitu. Ini juga udah lengket kok. Ya namanya gula. Iya juga sih. Akhirnya lagi gak? Dikit lagi. Ya sama aja. Boleh lu tambahin gula. Lu tambahin aja. Dikit-dikit. Ininya ditambahin lagi gak? Enggak ya buat nanti ya. Buat segar aja. Jek. Yang kau paling ngerasa bersyukur kali. Apa yang paling merubah hidupmu setelah kau kerja sama Dita? Jek. Aku paling bersyukur. Apa ya? Apa? Gak ada bersyukur Cek. Bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Gak maksudnya selain gaji lah. Maksudnya selain gak gaji itu kan emang udah haru. Gaji suka telat. Ada Dita suka nahan-nahan gaji. Anakku yang gaji. Enggak. Semua keuangan di rumah gue adalah. Gue kasih ke dia. Mbak apapun. Siapa. Itu dia yang urus. Jadi. Dia ngegaji diri dia sendiri. Lebihin. Lu lebihin. Karena kan bapak ada laporan. Ada laporan. Jadi dia bikin laporan keuangan. Semua keuangan keluar masuk dia akan buat. Aku gitu. Ada laporannya. Ini kemana? Yang bikin suka telat datang kesini tuh lu apa Dita? Iya. Nah ini coba jujur. Jujur deh. Kenapa lu jam 10 baru ada di Veteran? Betul. Enggak gue. Aku kalau dari rumah jalan jam 6. Dari rumah kamu sendiri? Iya. Terus ke rumah Budita? Iya. Terus apa yang dia lakukan pada saat kau nyampe rumah ini? Kenapa sampai jam 10 baru di Veteran? Kemacet kan di Veteran. Bener dong? Sama aja alasan lu. Bener dong. Lalu lu datang sampai ke kamar temennya dia. Dia lagi ngapain? Belum bangun kan? Udah udah bangun. Terus? Lagi dandan. Lagi dandan. Lagi dandan? Lagi dandan. Lagi dandan. Jangan lagi aja aja. Lagi dandan. Lus aku suapin. Udah langsung jalan kita. Lu nyampe dia makan? Kalau lagi buru-buru gitu. Dia gak dandan sampai sini kayak kasir taman gua Mekarsari. Taman gua udah dandan. Terlalu gua udah dandan. Lu udah dandan. Udah dandan. Udah dandan. Udah dandan. Yang jadinya mana? Yang jadinya? Ngai bawa sini Ngai. Ini mau beli. Udah belum tuang aja sih tuh. Lu pernah digodah-godahin sama. Amang bangahin sama Henry? Sering! Apalagi Henry. Henry itu Henry. Itu dua itu. Saya enggak. Sumpah demi Allah. Dua-duanya itu. Lu godahinnya siapa? Kalau dia belum ada mah saya sikat pak. Emang bocah bangke. Emang bocah bangke. Oh jadinya gini. Oh gitu sih ya. Oh jadi rambut neneknya bukan sih. Rambut nenek gak pake nenek. Rambut nenek. Rambut nenek. Kok jadinya gini ya beda sama yang di abang-abang? Coba taruh disitu. Enggak kan dia yang di abang-abang gitu. Bener jadinya. Coba taruh sini. Je lu happy gak kerja sama gue Je? Happy banget Masya Allah. Kau happy gak ngai kerja sama aku ngai? Oh happy banget bang. Eh lu gak happy kan kerja sama gue? Nggak gitu bang. Nggak gitu bang. Nggak gitu bang. Nggak gitu bang. Bang apa sang Mangai mas Mangai. Oh abang paling best dah. Dia kalau gue ada masalah gue sedih dia ikut sedih. Iya aku nangis suka nangis. Apa sih masalah masalah ibu tuh? Enggak yang bisa diceritain aja. Rahasia sih sebenernya. Enggak ada yang bisa diceritain. Nah misalnya ribut sama suami kan wajar misalnya. Dia tuh suka cerita sama lu gitu. Kayak kelilit pinjol gitu. Enggak sih. Enggak sih. Nanti orang kaya kan? Enggak. Enggak ada masalah-masalah gitu ya? Enggak ada. Enggak. Enggak gitu. Jangan. Lah Mangai kemana minyam duit sama gue? Minta banget. Pak punya 300. Kalau saya minta pak. Iya. Kalau ada 300 nggak buat beli anggur. Artinya gitu. Anggur buah. Anggur buah. Mabok banget. Yang penting kalian kerja baik-baik. Kalian udah kaya keluarga sendiri. Betul. Aman jujur. Lagian kita juga nggak yang macam-macam. Kita selalu berusaha memanusiakan manusia. Betul. Yang penting adalah itu. Yang penting jujur. Iya. Aman. Aman-aman. Itu lu pake jajan. Eh. Kalau jujur tuh malah dikasih tau. Tuh. Bener. Tuh. Kalau jujur tuh malah dikasih. Kita juga nggak sega. Kayak. Yaudah. Yaudah deh lu. Lu mau ini yaudah. Yang penting jangan nyolong duit. Betul. Kalau ampe nyolong duit. Belobang paha lu. Bener. Bener. Belobang paha lu. Ke PSD aku minyam punya Pak Surya. Gue lobangin loh. Gue lobangin loh. Harus jujur berarti. Jujur. Apa lu pengakuan dosa lu? Iya. Ada 20-20 juta. Benyamnya 20 juta. Benyamnya 20 juta. Benyamnya 20 juta. Lu mau buka bisnis sama gimana. Kalau mau kayak Henry agak tersirat. Lupa motor udah nggak enak lagi. Iya. Bunda. 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 JJ juga gitu. Kayak HP. Bu HP saya udah nggak bisa dipencet. Aku tanya kan. Kamu kenapa nggak bisa ditelepon sih? Iya HP aku rusak. Bu ini lihat deh. Ya aku tuh mau nyicil HP. Udah lah. Akhirnya gue kasih iPhone sebelah tuh. Lu kasih apa? iPhone. Nay. Lu harus dukung support dia. Fotografi itu loh. Nih aku berpikir. Dia tuh harus bisa beli dari gajinya sendiri pak. Karena kalau kita kasih-kasih gitu. Takutnya kayak enakan nanti. Bang bapakku mau juga bang. Nah. Ke keluarga. Gimana? Kalau mau tau bagaimana profil bapaknya Nye. Mangai. Mangai dan keluarga ini dia. Ber terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Oke. Hei.